Selamat siang Indonesia. Di informasi pertama, pemerintah memperpanjang status darurat COVID-19 hingga 29 Mei. Imbasnya, sejumlah harga kebutuhan pokok melonjak. Pendapatan para pekerja di sektor informal turun drastis. Pokoknya jauh banget lah. Ini cukup buat makan doang dah alhamdulillah. Berbeda dari biasanya, terminal kampung Melayu di Jakarta Timur yang biasanya ramai penumpang, kini tampak sepi. Kondisi seperti ini terjadi sejak adanya imbauan social distancing. Anak sekolah diliburkan untuk kemudian belajar secara online. Dan tidak sedikit pekerja yang bekerja dari rumah alias walk from home. Imbasnya, tentu para sopir angkot yang pendapatannya turun drastis. Selamat siang Indonesia. Selamat siang Indonesia. Biasanya itu 4 hari bisa mengantongi berapa penumpang, dan sekarang ini berapa bang, bedanya bang? Bedanya, bedanya jauh banget. Dibandingkan sama hari yang sebelumnya, pokoknya jauh banget lah. Ini cukup buat makan doang dah alhamdulillah. Gimana? Lebih dari 50 persen. Lebih dari 50 persen? Ini biasanya Bapak kalau di jam segini, kalau emang hari biasanya sih, udah mulai rame apa berapa tarikan Pak? Ini kalau genari biasanya berpikir tarikan. Berpikir tarikan. Untuk saat ini gimana Pak? Ini baru keluar saya sendiri. Gejolak ekonomi selama masa pandemi corona juga dirasakan para produsen tahu. Naiknya harga kedelai dari 6.500 menjadi 8.300 rupiah per kilogram, membuat para produsen tahu kedih-kediri Jawa Timur mengurangi produksi. Tak hanya itu, demi bisa bertahan, mereka terpaksa menurunkan kualitas tahu buatannya. Hal ini berimbas pada penjualan tahu kuning yang merupakan oleh-oleh khas kota Kediri. Di sentra penjualan oleh-oleh, harga jual tahu kuning memang masih stabil, yakni 2.500 rupiah. Namun dengan kualitas tahu yang berbeda dari biasanya, penjualan berkurang hingga 70 persen. Untuk permintaan konsumen sendiri, saat ini seperti apa? Agak sedikit menurun ya. Sampai berapa persen? Ya, kurang lebih sih. Bisa sampai 70 persen. Sejak kapan? Sejak ada virus corona itu. Sikapi turunnya pendapatan dan daya beli masyarakat di masa pandemi corona, pemerintah pastikan beri bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin. Rencananya bantuan sosial juga akan diberikan kepada para pekerja di sektor informal, seperti warung, pedagang di pasar, sampai sopir angkutan umum. Tim Liputan melaporkan untuk NET.